Gubernur Jamel Haris mengatakan bahwa penyelenggaraan Pawe Pembangunan dan Karnaval memperikati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasi dan pembangunan bangsa, terutama rasa sukacita rakyat Indonesia hingga bentuk keberlanjutan daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar acara Pawe Pembangunan dan Karnaval dalam rangka memeriahkan hut ke-79 Keperdekaan Republik Indonesia pada Minggu 18 Agustus 2024 pagi. Gubernur Jamel Haris menyebut, Karnaval ini kembali dikelar sebagai bentuk sukacita warga dopik keberlanjutan kemajuan daerah. Karnaval hut RI tahun ini diikuti oleh puluhan kelompok yang terdiri dari pemuda, pelajar, kelompok masyarakat, dan sebagainya. Mereka start di depan kawasan Masjid Seribu Tiang hingga menuju fitis di rupa didas Gubernur Jambi. Peserta kelompok karnaval yang juga berjalan sumpari menari sambil memainkan atraksika di hadapan Gubernur di panggung kehormatan yang tersedia. Warga juga tampak bahagia yang terpancar dari raut wajah mereka. Tentunya acara karnaval ini sangat terapai dan padat dihadiri warga berbagai kabupaten kota di Jambi yang menyaksikannya. Tidak hanya itu saja, Alharis juga meminta agar masyarakat Jambi harus begitu sepakat dalam mengemakan suara kemerdekaan agar dapat terbebaskan dari keterjajahat atas kepentingan golongan maupun kelompok yang bertentakan dari ideologi bangsa. Pak Wai tadi saya melihat banyak antusias masyarakat baik itu Ormas dan termasuk juga dalamnya komunitas-komunitas yang tergabung di pemerintah pusat Jambi ada juga lembaga penyidikan artinya mereka ingin juga ikut mempertunjukkan bahwa mereka sudah ikut dalam bangun daerah Jambi, bangun Indonesia. Saya kira ini sebuah apresiasi kepada mereka kenapa? Karena mereka memang tugasnya mengisi pembangunan bukan lagi peran jadi saya apresiasi itu semua kita berharap memang ke depan makin banyak mereka tampil makin mereka menghayati ada seni budaya, lembaga penyidikan dan sebagainya intinya itu mereka tampilkan bentuk mereka ada dalam bentuk Indonesia ini ikut pembangun daerah. Sebagai pemimpin Jambi Al-Haris tentu sangat bertanggung jawab atas pembangunan Jambi yang lebih baik ke depannya maka dari itu langkah keberlanjutan sangat penting dilakukan domi terwujudnya Jambi yang maju Jambi yang aman Jambi yang nyaman lalu tertib amanah dan profesional di bawah ridho Allah SWT Rian Chen Chen Cik TV Pelaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!